Kursi Benito Oke, jadi kita mulai di bagian headrestnya dulu, di bagian kepala ini Untuk headrestnya ini bisa adjustable Dan untuk adjustablenya ini naik turun aja Unggulan dari headrestnya adalah ukurannya yang lebih lebar dan juga lebih tinggi Jadi mampu menopang kepala kita lebih nyaman Jadi bagian sandarannya ini, ini menggunakan material nylon yang nyaman banget Karena selain gak panas, ini juga gak nyerap keringat Dan pastinya dijamin untuk sandarnya ini kokoh banget Terus kita kembangin fitur armrestnya Untuk armrestnya ini sudah PU armrest Jadi empuk dan juga gak licin Ditambah bisa di adjustable naik turun Dan untuk fitur tuasnya ini ada di sisi luar armrest Jadi kita tinggal tekan dan kita naikin Terus kita juga bisa kita turunin dengan memekan tuasnya lagi Ini bisa kita atur tingginya Terus untuk siternya atau dudukannya Ini menggunakan material high density foam 40 Jadi lebih empuk daripada busa royal foam atau kursi yang dibawah 1 juta Terus yang lebih keren lagi, busanya ini gak gampang kempes Seater atau dudukannya ini ada yang namanya material kain fabric Kain fabric ini yang lembut banget Jadi kursi kerja ini bener-bener yang kayak sofa deh Terus kita lanjut ke bagian fiturnya yang ada di bagian bawah kursi Jadi di sisi kanan ini ada tuas Dan tuas ini mempunyai 2 fungsi Jadi kalau kita naik turun kan Nah jadi kalau kita tekan ke bawah tuasnya Ini untuk naik turun hidroliknya Oke Dan kalau kita mau naikkan lain kita tekan lain ke bawah Seperti itu Jadi untuk naik turunkan hidroliknya Kita tinggal tekan ke bawah tuasnya Nah kalau kita dorong ke luar dan kita dorong ke dalam Itu untuk memainkan fitur rocking atau mengayun Nah jadi ini posisi terkunci ya Jadi ini posisinya didorong ke dalam Dan dia gak ngayun Nah kalau kita tarik luar Ini fitur rockingnya akan berfungsi Nah ini kurang lebih 120 derajat Dan ini bisa kita kunci kemiringannya saat posisi 120 aja Nah seperti ini Dan untuk ke posisi semula kita agak tekan sampai bunyi klik Nah dia akan kembali lain ke posisi awal Jadi untuk mengayunnya ini hanya di 2 posisi Saat posisi tegak seperti ini Dan juga saat posisi 120 derajat seperti ini Dan sangat mudah banget untuk menggunakan fiturnya Terus ditambah di bagian bawah kursi ini Ini ada yang namanya fitur tilting control Jadi fungsinya tilting control ini untuk mengatur kekerasannya Nah jadi kalau kita tadi mengayun itu agak sedikit keras Nah itu bisa kita lenturin maupun sebaliknya Dan itu kita bisa atur semuanya di fitur tilting control Di bagian bawah kursi Jadi kalau kita putar ke kanan Dia untuk kerasin Dan kalau kita putar ke arah kiri Dia untuk ngelenturin bagian standarannya Terus untuk kaki dan rodanya ini menggunakan material nilon Yang mampu sampai 120 kg Dan untuk kakinya juga ini bergaransi 1 tahun Jadi untuk garansinya ada 2 ya teman-teman Ada hidrolik dan juga ada kakinya Dan karena ini produknya terbatas Jadi buat kamu yang mau order Bisa langsung aja kepoin website dan e-commerce gudang furniture Sebelum kehabisan Terima kasih buat kamu yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terbaru dari gudang furniture Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton